Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 59. Raja Iblis Seratus Muka Menolong Sumabing. Sedikit mengendorkan serangannya, Loh Cugi Menyeringai Iblis, Fui Kiao Nio aku harus namakan kau Dewi atau Sundal. Kiu Yang Sin Kang cukup dapat membumi hanguskan tubuhmu, namun kere demikian terlalu murah untuk kau, tahukah kau kere bagaimana aku akan menghadapimu? Hahaha, rambutmu insian cuawut duaan, wajahnya berkeringat dan pucat pias, napasnya juga kempas-kempis. Setelah merandek sejenak Loh Cugi berkata lagi, Sundal, sedemikian cantik jelita wajah dan tubuhmu menggiurkan kalau ku hancurkan sungguh sangat sayang, nanti setelah kau kehabisan tenaga, baru ku tutup urat nadimu untuk memunahkan seluruh ilmu silatmu. Hewe, dengan kemelekanmu ini, biarlah para anak buahku menikmati harumnya bunga secara bergilir di dalam kamar, tutup mulutmu moh insian cuw berteriak beringas, matanya mendelik besar, seruling di tangannya bergerak semakin gencar dan ganas, tapi seumpama semut di dalam kuali kekuatannya juga hampir terkuras habis, pingkahnya ini malah menjadi buah tertawaan Hwe Ehun Koaihut. Roboh serintak Hwe Ehun Koaihut lancarkan delapan kali pukulan berantai, geledek dan bayu menggelegar dan berhempas kencang, perbawa serangan ini sungguh menakjubkan. Kontan moh insian cuw pentang mulutnya darah segar segera menyemprot bagai anak panah, sedang tubuhnya juga terhuyung lima tindak, terus roboh celentang di atas tanah. Seruling di tangannya terbang terpental jatuh ke dalam jurang. Ah, sayang sekali tanpa merasa loh Cugi berseru kejut. Pada saat yang bersamaan itulah para anak buah behuah Awe yang berada di atas dinding batu sebelah sana tiba dua menjadi gaduh, lalu disusul terdengar jerit dan pekek kesakitan dan ketakutan, satu per satu mereka terjungkal jatuh dari atas. Apalah yang terjadi, ketua Bwe Hwe Ahwe Eh Ciu Tong berseru kejut terus melesat pemburu tiba ke tempat itu. Laksana seekor burung raksasa merah Hwe Ehun Ko Aihut juga tidak ketinggalan memburu maju ke arah tempat itu. Loh Cugi sendiri taurung juga berubah pucat air mukanya. Tampak sebuah bayangan hitam lemcir tengah melayang keluar dari jalan rahasia sebelah samping dan ringan sekali bayangan itu meluncur tiba di tengah gelangang. Racun diracun, hardik loh Cugi murka. Sinar merah melesat, kontan kiu yang sin kang dilancarkan untuk menyerang. Sungguh lihai dan indah gerak-gerik racun diracun, tubuhnya jumpalitan ke arah kiri begitu kaki menyentuh tanah terus berputar balik pula ke tempat asalnya. Berbareng dengan gerak tangannya, bau harum segera terbawa angin merangsang ke arah loh Cugi. Seketika loh Cugi merasa metu berkunang dua, kepala terasa berat. Diam dua dia mengeluh dalam hati, racun cepat dua dengan hawa murninya dia tutup panca indranya terus berputar ke seluruh sendi dan urat nadi, berbareng tubuhnya melesat ke tempat yang berlawanan dengan hembus angin lalu. Pada saat loh Cugi melesat menyingkir itulah, tiba dua racun diracun menjingjing Moh In Sian Chu yang rebah di atas tanah itu, terus berlari ke arah yang berlawanan. Maka anak buah BWE HWA HWE yang menjaga di bagian tugu sebelah sana beramai dua keluar mencegat dan merintangi jalan larinya. Begitu tangan racun diracun bergerak mengebut, beberapa orang yang memapak paling depan kontan menjeret roboh, tujuh lubang indranya mengalirkan darah hitam. Keruan yang masih ketinggalan hidup serasa terbang arwahnya, cepat dua mereka menyingkir ke samping memberi luang bagi jalan racun diracun. Maka dengan gamang saja racun diracun terbang menghilang dalam sefejak mata. Waktu HWE Hun Koaihut beramal menyusul tiba dari arah yang lain, keadaan sudah sunyi senyap, mana pula tampak bayangan racun diracun. Memangnya racun diracun sendiri paham bahwa mengandal ilmu silat tak mungkin dirinya kuat bertahan menghadapi loh Cugi dan HWE Hun Koaihut, Maka secara mendadak dia membokong dengan racunnya yang hebat itu terus menghilang tanpa jejak. Setelah berlarian 10 heli lebih baru dia mencari sebuah gua dan meletakkan Moh In Siam Chu di atas tanah. Sebetulnya luka Moh In Siam Chu tidak sedemikian berat sampai tidak bisa bergerak atau tidak bisa berjalan. Bahwasannya dia hanya pura dua pingsan untuk mencari kesempatan meloloskan diri. Suma Bing sudah terjatuh ke dalam jurang, tak mungkin jiwanya bisa hidup. Dia masih ingat akan pesan Suma Bing yang minta mengirimkan kabar, dan lagi sakit hatinya ini betapapun dia harus membalas juga. Baru saja racun diracun meletakkan tubuhnya, dia lantas bergegas bangun berdiri. Hal ini malah membuat racun diracun berjengkrak kaget. Sudah tentu racun diracun ini adalah duplikat foa Cugiok. Kau nikah racun diracun segera tanya Moh In Siam Chu dengan heran. Foa Cugiok mengiakan. Kalau dulu mendengar kero Moh In Siam Chu bertanya yang kasar begitu pasti Foa Cugiok tidak sudi menjawab malah mungkin membunuhnya. Sekarang lain halnya dengan Foa Cugiok tempoh hari, dan lagi dia sudah tahu jelas asal usul orang maka dia tidak ambil dalam hati. Tanya Moh In Siam Chu lagi, kenapa kau menolong aku karena Suma Bing? Kenapa pula dengan Suma Bing? Sebab Siampu pernah menolong Suma Bing, maka terpaksa Wampu harus menyerempet bahaya turun tangan. Apa hubunganmu dengan Suma Bing? Hubungan kita sangat erat. Maaf aku tidak dapat menjelaskan. Met Moh In Siam Chu berlinang air mata. Katanya Pilu, dia sudah meninggal, Wampu akan menuntut balas bagi dia, aku juga pasti menuntut balas untuknya, tapi aku harus mengerjakan sesuatu. Dia ada permintaan apa kepada Siampu ini? Dia minta aku menyampaikan pesannya. Racun di racun berpaling ke mulut gua dengan gelisah. Tanyanya, Luka Siampu, tidak menjadi soal kalau begitu Wampu minta diri habis berkata ya memberi hormat terus berlari keluar gua. Dengan pandangan yang tak habis mengerti Moh In Siam Chu memandangi bayangan orang menghilang di kejauhan sana, entah bagaimana perasaan hatinya susah dibayangkan. Sampai di sini marilah kita ikuti keadaan Sumabing yang meluncur jatuh ke dalam jurang, tubuhnya meluncur semakin cepat, mendadak dia merasa seluruh tubuhnya tergetar hebat seperti menumbuk sesuatu, saking kesakitan dia kehilangan kesadarannya. Rasa sakit Chang nyeri membuat dia tersedar lagi dari pingsannya. Eee, kiranya masih hidup terdengar sebuah suara yang serak dan berat. Waktu Sumabing membuka mata pertama dua yang terlihat olehnya adalah seorang tua berambut uban yang buta sepasang matanya, orang tua ini duduk bersilah di hadapannya, sedang dirinya tengah rebah di antara tumpukan tulang belulang manusia. Sedikit bergerak miring saja kontan dia merasa seluruh tubuh kesakitan luar biasa seakan dua tulang dua ruasnya copot hampir saja dia jatuh pingsan lagi. Sungguh ajaib terdengar si orang tua buta itu berseru heran. Setelah kesadaran Sumabing pulih seluruhnya dengan tajam ia awasi si orang tua buta duduk bersilah di hadapannya ini, seketika mulutnya melompong keheranan tak dapat bicara. Dari tempat sedemikian tinggi dirinya jatuh namun tidak mati, ini sudah suatu keajaiban, yang lebih aneh di dalam jurang ini ternyata masih tinggal seorang hidup, lebih di luar dugaan lagi. Kata pula si orang tua buta, ku dengar dari suaramu agaknya kau ini seorang bocah cilik ya Sumabing mengiakan, lalu bertanya, bagaimana Cian PWE bisa tinggal di tempat seperti ini tinggal di tempat ini? Hahaha, nada tertawanya seperti orang gila yang menangis, sedemikian keras suaranya sehingga kuping Sumabing hampir pecah. Batinnya, latihan tenaga dalam orang tua ini agaknya tidak lemah, maka segera tanyanya lagi, entah siapakah nama Cian PWE yang mulia balas tanya si orang tua tanpa mempeduli pertanyaan ama Bing, Bu Yung, bagaimana kau sampai terjatuh ke dalam jurang ini terpukul jatuh kemari kau ini termasuk anak buah dari bagian mana? Aku, Cai He bukan anak buah BWE HW AHW Lalu kenapa bisa? Aku terjebak kau terjatuh ke sini dan tidak mati ini sudah aneh, hampir saja loh hu, hampir kenapa ku sangkakah sebagai hidangan lezat tanpa merasa Sumabing merinding? Apa mungkin orang ini makan daging manusia untuk melewakan hidupnya dalam jurang ini? Serta merta pandangannya menyapu kesekelilingnya. Didapatinya jurang ini berbentuk lurus seperti sebuah sumur, luasnya tidak lebih hanya setengah hektare, tulang dua putih bertumpuk di mana dua, keadaan yang remang dua menambah suasana menggiriskan dan seram menakutkan. Baru sekarang Sumabing merasakan hawa apek dan hampir saja dia muntah dua saking nek dan mual. Orang yang kelaparan tak memilih segala makanan lagi kau tahu lalu terdengar tenggorokan berbunyi agaknya tengah menelan air liur, lalu katanya lagi mendesis, buyung, loh hu, sepasang tangannya yang kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang meraba ke atas tubuh Sumabing. Serasa terbang semangat Sumabing, luka dalamnya sangat berat ditambah luka dua luar apalagi jalan darah dan urat nadinya tertutup, sehingga tenaga untuk berontak atau merontak saja tak kuasa sampai membalik tubuh saja juga tidak bisa. Hanya terasakan suatu perasaan ketakutan yang mencekam hatinya, darah juga seolah berhenti mengalir, makinya gemetar, tua bangsat, berani kau si orang tua seolah dua tidak mendengar, kedua tangannya terus miraba dua dan memijat-mijat di seluruh tubuh Sumabing. Mendadak dia menarik balik tangannya sambil berseru kejut, buyung, tidak heran kau tidak sampai mati Sumabing menghela nafas lega, tanyanya, apakah kata ciampu ajaib, aneh bin ajaib-ajaib? Apanya yang ajaib memang lewekangmu sangat tinggi tentu jarang tandingan di dalam bulim. Urat nadimu tertutup oleh kerum memutuk nadi dan menutup hawa murni, dan oleh karena inilah malah melindungi jalan darah jantungmu yang terpenting, hingga dari ketinggian sekian ini kau tidak mampus terpelanting jantung Sumabing berdebur keras, Tak tersangka sekali rabah si orang tua buta aneh ini sekaligus dapat mengetahui bahwa urat nadinya tertutup buntu, agaknya orang tua ini bukan tokoh sembarang tokoh. Sekuntum bunga harapan ketika tumbuh dalam hati kecilnya yang sudah putus asa kalau orang tua ini mengetahui seluk-beluk tentang menutup urat nadi tentu juga paham kerum membukannya tapi siapakah dan tokoh macam apakah si orang tua ini? Kenapa dia terjatuh juga di dalam jurang ini sehingga menjadi cacat? Puncak dari atas jurang ini adalah merupakan panggung hukuman BWHWHWE, bukan mustahil dia salah satu pesakitan yang dijatuhi hukuman. Buyung, apakah kau masih ingin hidup mendadak si orang tua bertanya Sumabing tersentak kaget, Apa maksud ucapan Ciam Pua ini kalau kau masih ingin hidup, lohu dapat membuka urat nadimu yang buntu, tapi, apa syaratnya? Mungkin tak urung mau juga harus mati, ketahuilah dinding jurang yang curam setinggi ratusan tombak ini, seumpama kera juga jangan harap dapat manjat naik, hal itu ampua dapat mencobanya serunya Sumabing girang dan terharu. Baiklah, mari biar lohu bebaskan penderitaanmu ini, sambil berkata segera jarinya bergerak menutup dengan cepat. Begitu hawa murni dalam tubuh Sumabing terbuka, terasa hawa murni seperti air dalam bendungan yang bobol melanda keluar bagai air bah. Dalam sekejap saja mengalir dan memenuhi seluruh tubuh, rasa kesakitan yang menyiksa badan setian lama seketika hilang seluruhnya, tergegas dia bangkit berdiri kata syorang tua buta sambil menarik balik jari duanya. Buyung, kau harus berobat Sumabing menurut, segera dia duduk di atas tanah dan mengheningkan cipta mengerahkan tenaga mengobati luka dalamnya. Kiyu Yang Sinkeng dan Giyok Chi Sinkeng adalah dua unsur ilmu silat yang tiada bandingannya di jagad ini. Tak sampai setengah jam kemudian semangat dan kesegaran tubuhnya sudah pulih seluruhnya, kesegaran badannya juga bertambah lipat ganda, begitu sepasang matanya dipentang seluruh keadaan dalam jurang itu dapat dilihatnya dengan jelas. Pemanaangan semacam ini sungguh sangat seram dan mengerikan, di mana dua terlihat mayat dua bergelimpangan tiada tempat luang. Terdengar seorang tua buta berseru memuji, Buyung, hebat benar luakangmu segera Sumabing membungkuk memberi hormat. Sungguh tak ternilai besarnya budi Chiampo ini, adakah keperluan yang harus Wampo lakukan? Buyung, apakah kau ada pegangan dapat terbang keluar dan jurang sumur ini mungkin tidak terlalu sulit bagus, susah payahku tidak siadua, matipun aku dapat meran sudah tentu Wampo akan berusaha menolong Chiampo keluar dari tempat ini, tidak perlu lagi tidak perlu. Chiampo, sepasang matelohu sudah buta, uratna di kakiku juga sudah putus, masa ada muka aku muncul lagi di muka umum Sumabing teraniaya. Terperanjat. Tanyanya, Apa? Chiampo, rambut ubanan seorang tua buta mendadak berdiri tegak, giginya berkerot gusar, kesisnya, Buyung ku minta kau melakukan sesuatu untuk Kuampo wajib melakukan bagus, kau harus menuntut balas untuk ku harap tanya siapakah musuh itu, mengandala wakangmu sekarang sungguh Tuhan Maha Pengasih. Cukup. Berlebihan. Siapakah musuh besar Chiampo itu dia termasuk murid keponakanku. Dengan jarum mas kedua matelohu ini ditusuk hingga picak, buta, uratna di kakiku juga dipotong terus diterjunkan ke dalam jurang sini, sampai sekarang sudah tujuh hari lamanya, siapanya na di tempat seperti neraka ini aku bisa bersuah dengan bocah seperti kau siapa dan apakah nama julukan orang itu. Sesepuh ketua BWEHW AHW Loh Cugi bercekat hati Sumabing, tanyanya gemetar, Loh Cugi ya, kau sendiri sampai terjatuh kemari tentu juga, siapakah nama Chiampo akulah Pek Bin Moong Sumabing berjingkrak mudur saking kaget seperti disambar geledek siapannya na orang tua buta dan cacat. Kedua kakinya ini kiranya adalah Raja Iblis seratus muka yang sangat diharap duatkan untuk dilenyapkan. Dan agaknya Pek Bin Moong merasakan keganjilan sikap Sumabing yang mendadak berubah, tanyanya heran, Buyung, ada apakah dalam waktu singkat Sumabing tak kuasa menjawab, orang tua ini adalah musuh besarnya, tapi juga penolong jiwanya. Eh, ada apakah tanya Pek Bin Moong sekali lagi? Kata Sumabing dingin, menyamar sebagai siasin kedua Sumabing, menipu Kiu Im Chin Keng dari perkampungan bumi, mencuci bersih dengan darah seluruh Bu Hek Po, merampas kipas pulam dan membunuh tiga tiang lo serta lima pelindung partai Gobi Pei, merebut Cegiok Pei Yap dan membunuh si Gwe Asian Jin, mendadak Pek Bin Moong bangkit berdiri, tapi karena kedua kakinya sudah kacat dia jatuh terduduk lagi, serunya kejut, Buyung, kau tahu semua sudah tentu aku tahu, karena akulah Sumabing tulan badan Pek Bin Moong limbung hampir robo, wajah tuanya bergemetar berkerut dua, saking terharu mulutnya menggumam entah apa yang diucapkan untuk melenyapkan Pek Bin Moong. Ong sekarang ini bagi Sumabing segampang membalikan tangan, tapi orang tua ini tadi telah menolong jiwanya berarti dirinya berhutang budi. Apalagi sekarang dia sudah menjadi seorang tua yang buta dan cacat. Mimpi juga dia tidak menduga bakal bertemu dengan musuh besar yang selalu dicarinya di dalam jurang seperti neraka ini. Kata Pek Titik Bin Moong dengan lesu dan patah semangat, jalan Tuhan itu memang lurus kemana dua juga akhirnya bertemu, Sumabing, bulehlah kau turun tangan lama dan lama kemudian baru Sumabing menghela nafas dan berkata, Dem-dem dan budi saling himpas, berarti di antara kita sudah tiada utang-priutang lagi tapi seperti yang pernah ku ucapkan tadi, betapapun, aku tetap akan membawamu keluar dan tempat ini Sumabing, mengandang ucapanmu ini, baiklah lohu mendoakan supaya daun jatuh kembali ke akarnya, lohu sudah bertekad untuk tetap tinggal di sini selamanya, Sumabing merasa seribah kikuk dan tak enak, bagaimana juga jiwanya ini telah tertolong oleh orang tua cacat ini, maka katanya, Cuan benar dua sudah bertekad demikian Sumabing, usia lohu sudah hampir seabad apalagi yang perlu diberatkan, lohu seorang yang dekat dengan liang kubur, namun aku masih ingin mengetahui suatu rahasia, tentang apakah itu apa benar kau telah memperoleh pedang darah dan bunga iblis tergerak hati Sumabing, setelah mengiaikan dia balas bertanya, benda dua pusaka yang telah cuan peroleh itu apakah semua terjatuh ke tangan loh cugi setian lama pek bin moong merenung, lalu ujarnya kalem, betapa jaya dan tenar nama lohu selama ini sudah malang melintang melakukan berbagai pekerjaan besar, siapanya na dalam usia yang sudah lanjut ini malah terjungkal di tangan loh cugi binatang itu, mungkin inilah yang dinamakan hukum alam memang kipas kualam dan daun giyok ungu telah berada di tangan manusia serigala itu, lalu kiu incin pengli mana tubuh pek bin moong gemetar semakin keras, wajahnya juga berkerut dua, desisnya dengan penuh kebencian, karena soal buku itulah maka matelohu dibutakan serta diputus urat nadi kedua kakehku ini, terus diterjunkan ke dalam jurang ini sampai disini dia menelan ludah lalu melanjutkan penuturannya, besar tekat loh cugi hendak mempersatukan kiu incin peng dengan kiu yang sin peng supaya dapat terlatih ilmu kombinasi yang dinamakan buhek sin peng hee, manusia berusaha. Tuhan lah yang menentukan, setelah lohau memperoleh kiu incin peng itu tak lama kemudian telah hilang lagi, keruan bercekat hati sumabing, kiu incin peng adalah benda peninggalan leluhur dari perkampungan bumi yang paling berharga dan tak ternilai, hatinya menjadi gugup dan bertanya, siapakah yang telah memperolehnya pekut bujin sumabing menghela nafas lega, pekut hujin adalah duplikat penyamaran bibinya, kalau buku itu terjatuh ke tangannya seperti juga dirinya sendiri yang telah merebutnya kembali. Kata pek bin moong lagi, loh cugi menyangka lohu sengajah hendak mengangkangi kiu incin peng itu, maka tak segan dua dia turun tangan keji terhadap ku dam dua sumabing memaki dalam hati, bangsa durjana yang kejam telengas pek bin moong adalah suheng dari mertuanya pek ciolo jin, sedemikian tega dia turun tangan. Tiba dua dari tumpukan tulang dua sebelah sana menonjol keluar sebuah benda putih yang berkilauan. Segera sumabing maju mendekat dan memungutnya. Seketika hatinya dingin dan berkeringat seluruh tubuhnya itulah seruling batu giyok milik Moa In Sian Chu, kalau seruling ini terjatuh ke sini pasti keselamatannya juga dalam bahaya. Karena batinya ini dia merasa tak dapat mengabaikan waktu yang sangat berharga meskipun hanya sedetik jua, cepat dua dia kembali ke depan pek bin moong dan katanya, Tuan, setulus hati aku berkata, tetap aku ingin berdaya untuk membawa Tuan keluar dari tempat yang mengenaskan ini ku ucapkan banyak terima kasih dan ku terima kebaikan Bu ini, tapi tak usahlah melihat orang tua ini berkukuh sumabing tidak enak terlalu memaksa maka katanya, kalau begitu Cai Hai segera akan pergi ya, nanti dulu. Lohu masih hendak berkata, Loh Cugi sudah memiliki semua kedok penyamaranku, binatang itu sangat licik tanpa lengas, kau harus selalu meningkatkan kuas padaanmu jangan lini sedetik pun terima kasih akan petunjuk ini ujar sumabing terus memutar badan. Berak terdengar sebuah suara lalu disusul benda berak yang jatuh ke tanah. Waktu sumabing berpaling, seketika dia terkesima di tempatnya kiranya Pek Bin Moong telah bunuh diri dengan memukul hancur batok kepalanya sendiri. Setelah ragu dua retian lama lalu dia mengeduk tanah di dasar jurang itu untuk memendam jenazahnya dan membangun sebuah batu nisan yang bertuliskan, tempat istirahat Pek Bin Moong enam huruf dengan ukiran jari tangannya. Setelah semuanya selesai baru dia mulai menjelajah seluruh dasar jurang itu, agaknya selain dirinya tiada orang lain yang baru terjatuh ke dalam jurang ini, maka dia mendongak mengawasi dinding jurang yang curam, menurut taksirannya tingginya ada dua ratusan tombak tempat ketinggian seperti ini bagi kaum persilatan umumnya sudah sangat melampaui kemampuan dari seseorang yang betapa hebat pun ilmu silatnya tapi lain halnya bagi sumabing yang membekal ilmu sakti mandraguna, betapapun tidak akan berdaya mencapai ke puncak. Begitulah sambil bersuit panjang tubuhnya mendadak melejit tinggi ke tengah udara, sekali meluncur lima puluh tombak telah dicapainya, begitu daya luncurannya hampir habis cepat dua ujung kakinga menutul dinding batu, maka tubuhnya melenting lagi lebih tinggi di tengah udara dia berjumpalitan dengan gayanya yang sangat indah terus membalik lagi mendekat dinding dan sekali tutul tubuhnya melesat lagi tiga puluhan tombak, setelah tiga empat kali jumpalitan dalam sekejap mati saja tubuhnya sudah meluncur turun dan hinggap di atas panggung hukuman. Tak kala itu Seng Surya sudah tenggelam di peraduannya, Seng malam mulai mendatang keadaan bumi alam ini mulai remang dua. Darah dan mayat masih bergelimpangan di mana dua menambah suasana bertambah seram dengan bau wangir darah lagi. Mendadak sumabing bergelak tawa, tawa yang penuh mengandung hawa membunuh dan ejekan, dia tengah mengejek dan menertawakan hari kiamat BWHWH telah mendatang di ambang pintu, dia merasa menang dan puas bahwa berulang kali dia sudah lolos dari bolang jarum, secara aneh dan ajaib dia hidup kembali dari lemaut kematian. Lalu dia memeriksa setiap jenazah yang bergelimpangan dan girang, karena dia tidak menemukan jenazah Mohim Siam Chu. Sebab sekali tubuhnya meluncur tinggi ke puncak sebelah kiri sana di tempat inilah dia dan Mohim Siam Chu lolos dari kepungan dalam ruang bawah tanah itu, pintu rahasia itu kini telah hilang dan susah diketemukan lagi. Baru saja dia sampai di atas lantas terlihat olehnya di kejauhan sana barang api yang minyala dua tinggi menembus angkasa, malah lapat dua terdengar pula teriak dan seruan gegap gumpita agaknya sebelah sana tengah terjadi pertempuran sengit. Sungguh kejut dan heran dia dibuatnya, karena tempat kebakaran itu adalah markas besar BWHWH. Siapakah yang telah dapat memecahkan barisan in yang gohengtin dan melepas api di markas besar BWHWH ini? Dari gemuruhnya teriakan pertempuran dapat dipastikan bahwa orang yang menyerbu datang itu jumlahnya amat banyak. Tiada waktu lagi buat Sumabing merenungkan tindakan apa yang perlu dilakukan. Dia harus cepat dua bertindak supaya tidak kehilangan kesempatan untuk menuntut balas. Setelah mencari arah tujuannya secepat anak panah tubuhnya melesat ke arah bangunan gedung dua yang tengah dimakan api itu. Semakin dekat suara pertempuran semakin jelas, jerit dan pekek yang mengerikan terdengar di mana dua. Api berkorbar semakin besar dan mengganas semakin hebat. Beberapa bayangan manusia memapak kedatangan Sumabing, sekilas didapati jubah para pendatang ini bersulam bunga BWH besar, maka tanpa banyak mulut lagi, sekali tangan diayun para pendatang itu disapu jungkir balik. Daya luncuran tubuhnya terus laju semakin cepat, waktu suara jeritan para korbannya itu terdengar tubuhnya sudah meluncur jauh sampai di gelanggang pertempuran. Darah mulai membanjir di tanah, mayat bergelimpangan dan bertumpuk di mana dua, bayangan berkelebatan, sinar berkeredep dari kilauan senjata yang tertimpa sinar api seperti bintang dua minan dua di angkasa. Tanpa bersuara Sumabing tiba di pinggir gelanggang pertempuran, dia harus meneropong dulu situasi pertempuran ini. Pertama dua dilihatnya di antara berkelebatnya bayangan pertempuran itu ada beberapa bayangan seragam putih yang seluluk timbul, itulah dua belas rasul penembus dada. Malah dia melihat pula Coh Ye Uhupit dari perkampungan bumi, agaknya tidak sedikit pula para kerabat dari perkampungan bumi yang ikut meluruk datang, justru yang mengherankan di antara sedemikian banyak orang yang ikut bertempur tidak sedikit pula terdapat orang dua dari golongan suci. Terdengar suara terkekeh tawa orang laksana gemreng berbunyi, Sumabing memandang ke arah datangnya suara, matanya menjadi terbelalak. Terlihat olehnya si Yaolin Nengkolo tengah mengepung ketat Hwe Ehun Ko Aihut, ternyata mengandal tenaga gabungan Nengkolo masih terdesak sedemikian hebat sehingga mereka harus berputar dua seperti sedang menari, sejuras pun mereka tidak mampu balas menyerang. Akhirnya dia menjadi paham, bukankah Hwe Ehun Ko Aihut adalah murid murtad dari Si Yaolin Nsi. Nafsu kekejian Sumabing semakin tebal, sekali meluncur langsung dia menubruk masuk ke dalam gelanggang pertempuran. Kontan di mana tangan dan kakinya bergerak segera terdengar lolong kesakitan dan jerit kematian saling susul. Bayangan manusia saling roboh bergantian, darah dan anggota tubuh yang tidak lengkap lagi peterbangan keempat penjuru. Kini sorot metu semua orang tertuju ke arah Sumabing. Maka gegap gumpitalah seruan kegirangan, cuan muda, huma, suma siow hiap siow si cu metu Sumabing merah membara seperti kesetanan, kaki tangannya terus bergerak seperti harimau mengamuk di antara gerombolan kambing, siapa saja yang berada di hadapannya pasti roboh tanpa ampun. Demikianlah tubuhnya selulup timbul di tengah gelanggang pertempuran, dari barat ke timur dari selatan ke utara di mana dia lewat darah dan daging. Manusia pasti cecel di awal beterbangan di selingi jeritan yang memekakkan telinga. Yang membuat hatinya heran ialah sedemikian jauh dia masih belum melihat bayangan loh cubi musuh besar utama yang harus mampus. Sekonyong dua terdengar gelak tawa yang menusuk telinga di selingi seruan tertahan seperti orang muntah dua kiranya siow limgolo masing dua sudah menyemburkan darah segarkan serentak terkapar di atas tanah. Sekali melenting sumabing meluncur menubruk ke arah itu, minggir demikian hardiknya, suaranya tidak keras tapi menggetarkan semangat setiap hadirin. Hwe Hun Koaihut mendelik terbelalak, serunya kejut, berdebah, kau tidak. Sebelum habis ucapannya kedua tangan sumabing sudah nenghantam tiba membawa kekuatan bagai gugur gunung terus merangsang ke atas tubuhnya. Selicin belut Hwe Hun Koaihut menggeser delapan kaki ke samping. Bagi orang gila yang kesurupan laksana bahangan yang selalu mengikuti bentuknya sumabing terus menyerbu dengan hebatnya, sekaligus dilancarkan delapan lelah sekali pukulan. Berak, diselingi dengus yang aneh seperti babi hendak disembeleh, kontan tubuh Hwe Hun Koaihut terhuyung dua sambil muntahkan darah segar. Serahkan jiwamu koma dengan gerak kilat sekali cengkeram tahu dua sumabing sudah menyekal pergelangan tagan lawan dan sekaligus tangan yang lain diangkat megepluk ke atas kepala. Mendadak dia teringat sesuatu dan cepat dua menarik balik tangannya, lantas berpaling dan menggapai kepada tertua dari siyauling mengkolo, serunya, Taisu, mariku serahkan kepadamu habis berkata tubuhnya terus berkelebat menghilang. Sambil bersabda budang kolo segera menubruk maju meringkus murid murta yang jahat itu. Sebuah bentakan yang nyaring dan sangat dikenal terdengar dari pojokan yang agak gelap sana. Sebat sekali sumabing belajit ke arah datangnya suara. Di mana terlibat dua orang tengah bertempur sengit, pihak musuh adalah ketua BWEHW AHWHU Tong sedang lawannya adalah seorang perempuan yang bukan lain adalah istrinya, yaitu putri dari perkampungan bumi Pitya Uang. Adi Ang, minggirlah engkoh bing, kau kah itu teriak Pitya Uang kegirangan sambil menyurut mundur. Begitu melihat sumabing muncul naserasa terbang arwah ketua BWEHW AHWHU Tong, begitu memutar tubuh terus hendak lari. Lari ke mana kau? Bagai bayangan setan sumabing berkelebat menyegat kehadapan Ciu Tong terus mencengkeram dada lawan. Belang telak sekali pukulan Ciu Tong yang dahsyat menghunjam di dada sumabing, namun kontan dia tertolak sempoyongan oleh tenaga sakti pelindung badan sumabing, tangannya sakit seperti tulangnya hancur lebur, sedikit line dan kesima, tangan sumabing sudah menyengkeram dadanya terus di jinjing tinggi. Serentak pada saat itu juga delapan sinar berkilau dari ujung pedang menusuk dan membabat, tiba Pitya Uang menghardik keras terus menubruk maju menghalangi serangan yang membokong ini, di mana lengan bajunya dikebutkan sekaligus empat batang pedang terpental serong ke samping, sedang empat bilah pedang lainnya taurung masih tetap menyelonong ke punggung sumabing. Sudahlah tentu sumabing tidak manda saja dilobangi tubuhnya Begtu tangan lainnya membalik dan diayun, jeritan yang ngeri dari empat orang yang bersamaan menambah ribut suasana yang memang gaduh itu. Mereka terpental terbang. Jauh dan entah bagaimana nasibnya, hal ini membuat Pitya Uang tergetar kaget dan kesima. Wajah ketua BWEHW AHW Eciutong Pucat Pasi, tubuhnya gemetar dan lemah seperti tidak bertulang lagi. Di mana loh Tiyugi berada, tanya sumabing beringas gusar tidak tahu terdengar suara dari mulut Ciyutong yang gemetar. Sambil kertak gigi, sekali tarik dan betot sumabing tanggalkan lengan kiri Ciyutong dari badannya. Keruan Ciyutong memekik kesakitan seperti babi hendak disembeleh, wajahnya mengkeret dan berkerut dua saking menahan sakit.